saya sedang berada di depan rumah dok di depan kantor Mbak In Wong yakni Tiger Wong ya bisa lihat disana pemirsa Cumi Lovers ada tulisan Tiger Wong di belakang pohon sana ya misalnya saya disini untuk mencari tahu ya mencari tahu atau ya saya sebagai media itu ingin mencari tahu kebenaran bahwa tentang sosok n yang diduga merupakan penyimpulan Paula Verhoeven dan pemirsa Cumi Lovers rumor perceraian Mbak Imbung dan Paula Verhoeven yang terus menarik perhatian publik terutama setelah muncul spekulasi tentang adanya orang ketiga yang diduga sebagai penyebab tetapnya rumah tangga mereka salah satu nama yang menjadi perbincangan hangat dan diduga menjadi perusaha hubungan rumah tangga Mbak Imbung dengan Paula Verhoeven adalah sosok berinisial DS yang kemudian dikaitkan dengan aktor Dina Seto dan Denny Sumargo kabar ini semakin membuat suasana perceraian dengan Mbak Imbung dan Paula Verhoeven semakin memanas media sosial dengan banyak warganet berspekulasi tentang siapa sebenarnya DS ini namunnya pemirsa Cumi Lovers kemarin beberapa waktu lalu Vista Putri yang sekaligus teman dekat Mbak Imbung angkat bicara untuk meneruskan situasi ya pemirsa Cumi Lovers dalam dalam wawancaranya bersama Cumi Lovers dan tekan-tekan media beberapa waktu lalu Vista Putri menegaskan bantahan menegaskan dan membantah ya bahwa Dina Seto dan Denny Sumargo adalah orang ketiga dalam masalah rumah tangga Mbak Imbung dan Paula sebenarnya bukan ya pemirsa Cumi Lovers ya Vista Putri mengatakan adanya perselingkuhan dengan inisial D inisial DS itu bukan sama sekali bukan Dina Seto bukan Denny Sumargo itu yang dikatakan Vista Putri Cumi Lovers dan lebih lanjut Vista mengungkapkan bahwa sebenarnya bukan DS yang membahas masalah tersebut dan melainkan sosok lain yang berinisial N yang merupakan teman dekat Mbak Im di kantor ya Vista lebih lanjut mengatakan adanya ada inisialnya N teman baik teman baik baik di kantor bukan rekan bisnis orang lain tapi teman baik ya walaupun Vista Putri tidak menyebut detail lebih lanjut tentang siapa sosok N ini tetapi ia menegaskan bahwa orang tersebut bukan bagian dari dunia bisnis Mbak Imong meskipun memiliki informasi tentang orang yang diri dia terlibat Vista Putri mengaku tidak ingin ikut campur terlalu jauh dalam urusan pribadi rumah tangga Mbak Imong dan Paula Verhoeven Vista mengatakan sebenarnya nggak mau ikut campur ya rumah tangga orang ini nggak penting banget buat saya katanya kata Vista ya pemirsa cumilovers pernyataan Vista Putri ini muncul di tengah hiruk ikut spekulasi di media sosial dimana banyak warga net yang menerka-nerka siapa sebenarnya sosok DS dan N ya pemirsa cumilovers meskipun begitu hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari Mbak Imong atau Paula terkait siapa yang sebenarnya menjadi penyebab keratakan hubungan rumah tangga mereka yang jelas dengan bantan Vista Putri nama-nama Dimas Seto dan Deni Sumargo bisa sedikit lebah ya pemirsa cumilovers karena tidak terlibat dalam masalah rumah tangga Mbak Im dan Paula dan kini publik masih menunggu klarifikasi lebih lanjut dari Mbak Imong dan Paula Verhoeven mengenai kabar perceraian mereka dan kabarnya pemirsa cumilovers Mbak Im lebih memilih tinggal di kantor ini Tiger Wong pas siap melakukan separated dengan sang istri Paula Verhoeven ya kita masih ingin mencari tahu mungkin kita tanya satannya dulu ya pemirsa cumilovers apakah apakah kejadian tersebut terjadi di kantor atau di mana kita masih ingin mencari tahu karena belum ada perlihatan resmi dari Mbak Imong nah beginilah situasinya pemirsa cumilovers terlihat terlihat kantornya Mbak Imong ini masih seperti bekerja seperti biasa ya ini oh ini mobil Paula ini itu mobil Paula ya dari kantornya Mbak Imong ada di dalam pemirsa cumilovers tadi baru saja keluar dari kantornya Mbak Imong mobil using Uma dan Paula dari kantor Mbak Imong dari kantor Mbak Imong dari Seda either walk oke pemirsa cumilovers untuk update lebih lanjut akan saya siarkan nanti ya pemirsa cumilovers kalau saya sudah mendapatkan beberapa informasi saya akan kembali untuk menyiarkan berita-berita lainnya sekitar bujaan kesebutuhan mbak taulah atas baim ya terima kasih wasaibu kembali